hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari rabu teman-teman hari ini udah hujan aja ini tuh siang hari jadi ini tuh posisinya di hari puasa pertama puasa pertama tuh udah ditemani dengan hujan yang adem banget ini sekarang tuh aku udah jam setengah 4 nah ini aku mau lanjut untuk masak aja telat banget ya videonya puasa pertamanya udah berapa hari yang lalu videonya baru di upload nah jadi kali ini tuh aku udah cuci piring udah bersih-bersih pokoknya udah santai deh ya tinggal untuk masak-masaknya aja jadi rumah tuh udah pada beres ini masakan aku udah aku siapin sebelumnya dari jam 2an jadi nanti pas udah habis asar itu aku tinggal masakin cempung-cempung aja jadi gak perlu repot-repot ini kayak sayurannya udah aku siap-siapin tepung untuk bikin gorengannya udah aku siapin udah aku cuci-cuciin pokoknya udah aku siap-siapin semua nah kita masaknya ditemenin sama hujan puasa pertama nih bener-bener adem banget oh iya ini aku masih ada sisaan semur nanti tinggal diangetin terus ditambahin air sedikit aja jadi masih makannya sama semur ya karena masih puasa hari pertama nih oke kita lanjut untuk aktivitas ini aku mau rapihin piring-piring yang udah aku tiriskan sebelumnya udah pada kering terus kita rapihin taruh di rak-raknya masing-masing gimana hari-hari puasanya semangat kan ya puasa kali ini pasti gak akan berasa banget ya terus suasana di luar juga udah beda yang jual takjil tuh dimana-mana udah rame udah banyak yang apa tuh ngabuburit sama udah ada jadwal-jadwal bukber gitu ya aku tuh kalau waktu keluar sama suami kemarin ngeliat dimana-mana udah banyak bukber padahal baru puasa berapa hari aja tapi alhamdulillah sih seneng ngeliat rame nah ini dia kesibukan aku kalau di dapur kalau misalnya mau bikin makanan pasti penuh di meja kompor dan bolak-balik kesana-sini dengan keadaan dapur yang sempit tapi happy sih jalaninnya jadi ngerapinnya juga gak banyak-banyak banget gitu memang perintilan di dapur aku tuh banyak kayak ya sebenernya perintilannya itu-itu aja sih ya cuman karena dapurnya sempit jadi kelihatannya tuh kayak yang penuh gitu lanjut aja ini kita masak ya aku mau bikin tempe mendoan karena beberapa hari ini tuh suamiku lagi minta mendoan terusnya karena aku juga suka sih jadi kita makannya mendoan mulu nah ini dia tanpa mendoannya aku bikin beberapa dan ini di samping tuh yang ditutup itu ada semur yang tadi nanti aku angetin mau buka puasanya temen-temen dan bunda-bunda pada apa nih coba sharing dong kadangkan puasa minggu pertama tuh masih semangat ya untuk bikin makanannya juga masih ada ide-ide tapi udah minggu kedua, minggu ketiga udah bingung banget nih mau masak apa karena kalau bulan puasa itu pastinya tiap hari harus banget masak kadang masak aja sampe dua kali untuk sahur dan untuk buka puasa nah itu ditunggu sebelah lagi aku panasin si semurnya nah ini aku udah goreng beberapa kali si apa tuh si tempe mendoan lanjut ini aku tumis bawang merah sama bawang putih dan cabai aku tumis-tumis aja dulu sebentar karena aku mau bikin sayur untuk lauk makan nasinya kan ada semur jadi paling semur sama tempe aja sekarang tinggal bikin temen lauk eh sayurnya nah ini aku tambahkan air terus aku masukkan wortel yang udah aku potong dan aku udah cuci bersih pagi bulan puasa kayak gini jangan lupa untuk makan sayur karena butuh banget serat di dalam tubuh kita terus aku masukin juga brokoli nah ini brokolinya udah aku rendam sama air garam dulu terus aku cuci udah gitu udah deh aku masukin si brokolinya bareng sama wortel kita tunggu sampe agak empuk diaduk-aduk aja terus ini aku tambahin saus tiram aku tambahin kecap asin sedikit sama kecap manis tadinya mau pake minyak wijen tapi aku inget ternyata suamiku tuh kurang suka sama bau-bau wijen gitu jadinya gak pake ini sih aku mau bikin ala-ala kecap cahaya ala-ala aja nah ini aku tambahkan air yang udah dilarutkan bareng sama mezena udah gitu aja udah gitu aja untuk sayurannya gak ribet-ribet cuman yang satet-satet aja karena kan semur itu bingung ya kalo semur makan sama sayur atau sayur apa gitu makannya aku bikin kayak gini oke ini udah selesai aku cuci dulu telponnya dan lanjut ini kita goreng eh goreng kita masak menu yang ketiga disini aku cuma pake bawang putih aja sedikit aku tumis sebentar aja bawang putihnya nah kalo orang bogor itu pasti udah hafal banget sama yang namanya mie glosor di tempat temen-temen sama muda-muda ada gak mie glosor nih ada yang bilang mie glosor mie sarodot mie kuning gitu ya kalo aku bilangnya mie glosor mie apa aja sih di tempat beda daerah beda nama biasanya nah ini aku bikin mie glosornya terus aku tambahkan lada kaldu sama garam udah gitu aja pake sawi biar ada ijo-ijo nya biar ada sayurnya diaduk-aduk deh kalo ini mah gak usah lama-lama sebentar aja biasanya mie glosor ini dimakan pas banget buka puasa minum dingin minum air putih buah terus udah gitu baru deh makan mie glosor apa ada yang belum pernah cobain mie glosor ini tuh enak banget ini tuh makanan khas di bulan puasa kalo orang Sunda tuh orang Bogor apa orang Sunda ya orang Bogor deh kayaknya oke ini udah selesai lanjut aku mau bikin bumbu kacangnya aku bumbu kacangnya gak inisiatif ya aku coba pake bumbu sinti aja karena kan pasti temen-temen juga udah tau ya kalo aku tuh masak gak pernah pake bumbu rempah-rempah jarang diulek jarang bikin masakan aneh-aneh karena aku orangnya maunya masaknya yaudah yang gitu-gitu aja yang gampang-gampang jadi ini yang instan kita pake bumbu sinti terus aku tambahin potongan cabai terus jangan salvok sama gunting yang udah berkarat terus cabainya ini aku gerus-gerusin aja biar agak pedas sedikit aku tambahin kaldu aku tambahin juga garam nah itu udah itu aku kasih deh air panas udah gitu diaduk-aduk aja gampang kan gampang pasti temen-temen udah tau oke sekarang kita bikin yang seger-seger nih jadi tuh aku mau bikin soft buah ala-ala soft buah salah-salah sendiri aja ya nah ini aku tuh pake nutrijel yang cincau udah aku bikin sebelumnya terus aku pake buah naga ini buah naganya udah aku potongin tapi ini aku pake pisau ternyata ribet juga aku potongin pake pisau dan akhirnya udahlah pake sendok dibalikin lagi nah ini aku tambah lagi buah naganya setengah karena menurut aku kurang suami aku tuh suka banget sama buah naga nah udah gitu biar lebih seger lagi ini kan udah pake cincau nutrijel sama buah naga aku tambahin susu yang full cream yang ultramix nih aku tambahin aku full semuanya kasih udah gitu aku tambahin juga yakul jadi aku tambahin yakulnya itu cuma satu aja nah udah kayak gini aduk-aduk rata terus aku tambahin susu kental manis ini sesuai selera ya temen-temen bisa icip-e jangan dicip-icipkan lagi puasa ya pokoknya masukin setengah dulu aja kalau serasa kurang nanti pas udah buka puasa tinggal tambah lagi jadi deh nanti tinggal dikasih es batu urusan masak-memasak alhamdulillah semuanya udah beres tinggal sekarang untuk cuci piringnya biar nanti pas buka puasa tenang kita cuci piring dulu ini jadi rumah tuh udah bersih tinggal buka puasa dengan santai rumah udah bersih udah kinclong gak ada kerjaan lagi hati tenang ya jadi buka puasa pun ngeliat rumah tuh udah ke dalam keadaan yang bersih dalam keadaan yang tidak ada lagi kotoran-kotoran sampah-sampah yang ada di rumah gitu ya nah ini sekarang aku cuci botol 2 liter aku aku mengingetin juga karena masih suka baiknya nanya botol 2 liternya aku beli di Sopi linknya udah aku taruh di deskripsi box ya temen-temen udah selesai cuci piringnya lanjut kita rapiin bagian di depan nah ini tuh masih agak terang ya ini tuh masih jam sekitar 5 lewatan lah ya karena nanti kita makan buka puasanya tuh di depan TV ini kita rapihin dulu ini aku sikat-sikatin dulu pakai penyikat apa tuh karpet untuk di bagian sofanya karena lumayan ngangkat juga udah gitu si bantelnya aku tepok-tepokin kayak gini aja dan sekarang di bagian karpet nih kita rapihin semua biar kotor-kotoran yang keangkat rambut-rambut yang menempel juga keangkat ini lumayan ngebantu ya jadi gak perlu beli vakum dulu karena banyak yang saranin juga aku juga masih bingung uangnya mau diapain entah beli mesin cuci entah beli lemari entah beli telepon masih bingung yang penting aku kumpulin uangnya aja dulu karena masih banyak pertimbangan macem-macem nah sekarang di bagian kamar ini aku mau sikat-sikatin juga di bagian kamar ini soalnya ini dipakai biasanya untuk sholat jadi kudu bersih ya temen-temen adakah di dul fitri kali ini yang pulang kampung ke kampung halamannya oke ini udah jam setengah enam lebih suamiku pasti dintar lagi sampai dan aku mau buru-buru beresin biar kita plating semuanya kita tatain dengan rapi jadi kerasa banget bulan puasanya kan kalau misalnya semua makanan ditatain dengan rapi oh iya tadi itu ibu mertuaku juga ngasih kolek ya temen-temen nah ini udah aku taroin sebagian-sebagian pokoknya aku itu tipe orang yang kalau bulan puasa semuanya kudu dihidangin semuanya harus ada di ruang tamu biarpun nanti sebagian gitu dimakannya nanti yang penting kelihatan ada di depan mata aja dulu nah ini untuk karena mejanya kecil ngemuat jadi aku taruh di bawah juga nih di nampan biar lebih rapi lagi aja aku sih ngerasa puasa kali ini gak begitu berat-berat banget ya kalau temen-temen gimana nih ngerasanya nah oke ini dia tataan hari ini untuk buka puasa kita tunggu azan aja jadi sambil santai-santai alhamdulillah temen-temen ini dia udah beberapa menit lagi menuju buka puasa dan ini dia menu makanan aku di bulan puasa hari pertama ini semuanya alhamdulillah aku bikin sendiri belum ada yang aku beli dan dikasih ada cuma dikasih sama ibu mertuaku kolek aja selebihnya bikin sendiri alhamdulillah puasa minggu pertama masih rajin ya masih belum ada yang dibeli ini aku ada tempe menduan ada kolek mie glosor dan yang paling ditunggu-tunggu saat buka puasa adalah si es buah ini hmm es buah naga sama cincang nutrijel akhirnya tuh pake susu frozen flake yang full cream enak banget pokoknya nah ini ada kolek ya dikasih sama ibu dan minumannya ada abc yang leci pake es buah tuh lebih mantep dan ini ada menu yang beratnya aku bisa aku hidangkan aja gak apa-apa takutnya suami aku pengen makan ada semur daging ini ada capcay ala-ala dan ini ada saus eh apa sambal sambal kacang ya alhamdulillah temen-temen buka puasa kali ini padahal cuman berdua tapi rame ya makanannya sudah waktunya untuk berbuka puasa selamat berbuka puasa temen-temen suamiku udah sampai rumah karena hari pertama puasa dia harus ke kantor jadinya dia pulang dulu ke rumah dan ini posisinya setelah habis tarawih aku langsung makan karena biasanya makannya itu setelah tarawih jam sangat sembilanan atau jam sembilan jadi baru makan yang berat-berat oke temen-temen segitu aja video aku kali ini gak terlalu banyak kegiatan puasa hari pertama ditunggu video aku selanjutnya sampai ketemu mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah perbuatan yang tidak mengenakan mohon dimaafkan sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum selamat puasa selamat menikmati